selamat menikmati 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 Masih ingat firkoh? Firkoh itu adalah perbedaan. Seperti dengan Rasulullah s.a.w. muncul aliran-aliran sesat yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Aliran-aliran tersebut muncul karena perselisihan politik pada akhir pemerintahan khalifah Uthman bin Affan. Kemudian berlanjut pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Talib. Akhir pemerintahan Ali bin Abi Talib muncul dua aliran yaitu Syiah yang mengagumkan Sayyidina Ali dan Khawariz yang memuji Sayyidina Ali. Kemudian muncul lagi aliran baru diantaranya Murjiah, Jabariah, Qodariah, dan Mu'tazilah. Nah, disini Mu'tazilah merupakan golongan yang paling berpengaruh karena didukung oleh khalifah Al-Makmun dari dinasti Abbasiyyah. Khalifah Al-Makmun menjadikan Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Seluruh umat Islam dipaksa untuk mengikutinya. Al-Makmun menganggap Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diceritakan Allah ya. Kenapa mereka menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk? Banyak ulama yang menolak kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh. Kemudian muncul ulama besar bernama Abul Hasan Al-Ash'ari yang dulunya mengikuti ajaran Mu'tazilah. Kemudian keluar karena berkesimpulan bahwa ajaran tersebut menyimpang dan sesat. Abul Hasan Al-Ash'ari merumuskan akidah Islamiyah sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dikembangkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'id tabi'in disebut dengan Ahlu Sunnah wal-Jama'at. Disamarkan muncul tokoh Ahlu Sunnah wal-Jama'at bernama Imam Abu Mansyur Al-Maduriti. Selanjutnya ya, ajaran Ahlu Sunnah wal-Jama'at yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut dikembangkan oleh para ulama terkenal. Seperti Imam Al-Fakilani, Imam Al-Fakilani, Imam Al-Juaini, Imam Al-Wazali, dan Imam Al-Sanusi. Ajaran Ahlu Sunnah wal-Jama'at dapat berkembang ke seluruh dunia Islam. Sampai sekarang ini, diikuti oleh sebagian besar umat Islam termasuk umat Islam Indonesia. Golongan Ahlu Sunnah wal-Jama'at disebut sebagai Asawadul A'gom, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Disebut demikian karena terdiri dari para salafus sholihin dan para ulama, pembela kebenaran. Bahasa Arabnya Al-Fakilani, dari berbagai macam bidang ilmu, baik ilmu akidah, ilmu fikih, maupun ilmu ahlak atau tasawuf. Nah, ini lanjutannya ya. Kalau tadi B, sekarang yang C, pokok ajaran Ahlu Sunnah wal-Jama'at. Ada tiga. Masih ingat yang pertama, bidang akidah. Apa itu bidang akidah? Di sini dijelaskan, Ahlu Sunnah wal-Jama'at mengikuti ajaran Imam Abu Hasan al-Aj'ari dan Abu Majur al-Maturiti. Kedua imam tersebut memiliki persamaan, yaitu mendahulukan nas daripada akal. Dalam bidang akidah, membahas tentang dunia, ketuhanan, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan kodok-kodar Allah. Yang kedua, bidang syariah. Menurut Ahlu Sunnah wal-Jama'at, dasar yang menjadi sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, Ijma' dan Fias. Syariah adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari dari aspek hukum, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam bidang syariah, Ahlu Sunnah wal-Jama'at mengikuti salah satu paham yang telah dirumuskan oleh empat imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Dalam praktiknya, warga nafid atau nafidatul ulama menjadi pengikut madhab imam syafi'i, terutama dalam masalah ubudiyah, yaitu keakamaan. Kemudian yang ketiga, bidang akhlak atau tasawuf. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam, karena kehidupan manusia akan teratur sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ahlu Sunnah wal-Jama'at mengikuti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Tasawuf yang diajarkan oleh kedua ulama tersebut dianggap mu'atabar. Apa itu mu'atabar? Diakui kebenarannya dan tidak menyimpang dari dasar-dasar syariah. Alhamdulillah, sudah selesai anak-anak, jangan lupa dicatat ya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.